Intro Masalah narah Sudah ditangani oleh pihak perwajib Bapak hormati Proses hukum yang sedang berjalan Tidak perlu Bapak bertindak seperti ini Dengar saya, Irgi Kalau kamu tidak mau kasih tau ke saya Saya sakit Di mana narah? Sampai kapanpun saya tidak akan beritahukan Narah berada di mana, Pak Aduh, Aduh Bapak, Bapak, Bapak Di mana narah? Saya tidak akan beritahukan narah berada di mana Di mana narah? Di mana narah? Lagi mengajar di kampungnya, Bapak Aduh, Napa? Irgi Maafin saya ya Bibi Tolong diurus Bapak Bibi Narah dalam masalah, Bibi Iya, Pak Terima kasih Terima kasih. 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 Tapi aku khawatir sama Nara, Mas. Nara kan dalam perjalanan. Lagi pula sama Ali. Ya udah, tenang aja. Kita lagi udah sampai. Ania. Ania. Aku capek, Pak. Dasar perempuanmu Rahan. Pinter banget tuh orang pesan di waranya. Papa lagi bisa-bisanya dibodoh-bodohin sama perempuan kayak gitu. Rania. Kamu tuh apa-apaan sih? Selalu menghina Aruna seperti itu. Kalau Aruna berduaan sama papa kamu, ya udah gak apa-apa dong. Mereka udah sama menjadi suami istri, kenapa kamu harus reput? Kamu tuh gak usah sok bijak deh ya. Kamu juga cemburu kan liat mereka berdua kayak begitu. Eh, apa-apaan kamu? Nuduh aku cemburu. Udah tau lah kamu kayak gimana. Eh, tau apa maksud kamu apa bicara seperti itu? Hah? Eh, denger. Saya ingetin sekali lagi. Saya ingetin sekali lagi. Saya ingetin sama kalian. Sebelum Nara masuk penjara, saya gak akan berhenti. Saya akan terus marah. Eh, Pak Semi. Kenapa papa ngotot banget untuk menjalani si Nara? Dia belum tentu melakukan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Jelum tentu. Iya, Pak Semi. Lagian pasti udah sih biarin ada tuh polisi yang ngurusin semuanya, Pak. Lagian, Pak, belum tentu juga ya senara yang bersalah, Pak. Orang memang dia yang penjahatnya. Udah jelas. Hah? Anak saya kan dijorokin sama dia. Kenapa sih kalian? Hah? Ngebelain Aruna melulu. Kenapa? Hah? Alah, mentang-mentang dikasih tinggal di warung. Pedirat! Semoga ada hubungannya dengan apa yang terjadi, Pak. Pak, asal Bapak tahu ya? Apa? Si Aruna itu bukan baik sama kita aja, Pak. Dia udah izinin Bapak tinggal di rumahnya. Bapak mau tinggal di kolom jembatan, Han? Han? Saya gak mau. Gak mau saya tinggal di kolom jembatan. Atau? Di balai desa juga bisa, kan? Oh, yaudah, Pak. Kalau Bapak mau tinggal di balai desa, Bapak kesana aja. Lagian, Pak, ya? Gak ada yang suka Bapak tinggal di sini. Ya, kan? Bunda. Apa sih kamu haknya? Hah? Kamu ngomong begitu ke saya? Musir-musir saya. Memang kamu yang punya rumah. Itu Bapak sadar. Yang punya rumahnya tuh udah berbaik hati untuk mengisikan Bapak tinggal di rumah ini. Tapi apa bahasan Bapak? Bapak malah menuduh anaknya membunuh anak Bapak. Pak Semi tahu itu artinya apa? Pak Semi itu kayak kacang, lupa sama kulitnya. Nah, kayak gitu, Pak. Udah dia, Pak. Memang jelas, kok. Udah. Saya gak mau ribut, Pak. Iya, gak ribut. Kasih ini sendiri. Yang cari masalah di situ. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Cantika. Kamu itu apa-apaan sih? Kamu ikutan Nara ngajarin anak-anak kampung yang jorok itu? Ma, mama tuh dengerin cantika dulu dong, Ma. Cantika itu cuma pengen tahu aja. Tapi Ma, tadi kaki tuh marah-marah sama Nara. Terus kaki nuduh Nara kalau dia yang bunuh om deden. Oh, iya? Terus? 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 Nara tuh stres banget. Kayaknya dia stres banget ya, Ma. Syukurin deh. Biar gila sekalian aja, Pak. Sayang. Kamu tuh harus deketin Nara. Dan cari info. Kalau kita bisa membuktikan Nara sebagai pembunuh om deden. Itu anak bisa akan cepat masuk penjara. Iya, Ma. Mama bener juga. Iya, kan? Kamu juga harus ingat. Kita harus mendapatkan hak kita yang sudah mereka ambil. Karena kamu sangat layak mendapatkan kasih sayang opa. Dan apapun yang opa miliki. Cuman kamu cucunya opa. Iya, Ma. Pasti, kok. Nara! 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 Nara luar pembunuh. Nara luar pembunuh. Ya iya sayang kamu bukan pembunuh. Iya sayang. Nara kamu bukan pembunuh sayang. Tenang. Badan Nara panas banget, Mas. Mas ke dalam aja. Ali, Ali bawa masuk, Ali. Ali bawa masuk, Ali. Ali bawa masuk, Ali. Tidak. 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 Bukan. Bukan, ayo. Bukan. Tidak. Siapa-siapa? Tidak. Iya, besok banget sih. Vi! Vinala! Iya, non. Tuh, si Nara tuh. Bi, risik banget kalau si urusin deh. Non. Bukanlah kamu. Non. Non, Nara. Non. Non. Ya Allah. Non, Nara demam. Non, tunggu ya. Bibi panggil Bunda ya sebentar ya. Maaah. Mama. Kenapa sih? Kenapa, sayang? Ma, cantikah tuh bete banget tau gak? Si Nara berisik banget. Berisik gimana? Ma, Nara tuh teriak-teriak terus tau gak? Kayaknya dia stres deh. Sayang, kamu tuh jangan kayak gitu dong. Harusnya kamu pura-pura simpati sama Nara. Apa gunanya, Ma? Loh, kok apa gunanya sih? Dengerin Mama ya. Kamu itu harusnya pura-pura sedih. Kalau Nara sedih. Ya, seolah-olah kamu juga ngerasain kalau kamu kehilangan Al sama Om Dedan juga. Ya, itu fungsinya kalau setelah dia ngerasa nyaman sama kamu, dia pasti akan curhat sama kamu. Dan semuanya akan terbongkar. Ngerti gak maksud Mama? Ya kan? Iya sih, Ma. Hmm, gitu dong. Sabar-sabar lah sayang. Yaudah deh kalau gitu jangan tinggal kamar lagi ya, Ma. Mami cium dulu. Uang. Uh, lipsticknya nempel. Udah, go. Bye. Bye. Bu! Bu Aruna! Tuan! Bu! Tuan! Tuan! Bu Aruna! Kenapa? No Nara! No Nara demam, Bu! Mas, kamu telpon dokter ya? Yaudah, saya telpon dokter. Aduh, Nara. Lo tuh kenapa sih nangis-nangis terus, Ma? Huh, janjian lo emang pembunuhnya, iya? Nggak. Nggak. Nara. Nara. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Iya, sayang. Kenapa, sayang? Nara gak membunuh, Bu. Iya, Bunda tahu Nara bukan pembunuh. Bunda tahu, sayang. Silahkan, Dok. Mas, Dok. Dok, tolong anak saya, Dok. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Nara, sayang. Tarik nafas. Keluarga. Oke. Sayang, udah Nara ngobongin nangis ya, ada bunyi sama Al. Soap apa-apa di sini ya? Gimana dok, kondisi anak saya? Begini Pak Hanif, kondisi Nara saat ini. Dia berada dalam kondisi yang sangat tertekan Pak. Persoalan yang dia hadapi saat ini, itu sangat menggaguh kejiwaannya Pak. Terus apa yang harus saya lakukan dok? Sebaiknya, jangan menambah persoalan dia. Dengan persoalan baru, karena kondisinya akan semakin memburuk Pak. Makasih dok, ada obat yang harus diminum dok? Nanti saya kasih resep obat, agar Nara bisa tenang. Dan sebaiknya, ada yang menjaga Nara Pak. Oke dok, saya antarkan. Keluar dok. Baik, terima kasih Pak. Bunda. Apa sayang? Nara haus, Bunda. Bunda, ambil minum ya. Nggak ada tunggu di sini ya. Maaf, kalau gitu. Aku nanti sedih ya. Enggak apa-apa ya, Gi. Aku cuma mau ambil air buat Nara kok. Gimana keadaan Nara? Nara udah membaik. Ya syukurlah kalau begitu. Oh iya, Aruna aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Atas kebaikan kamu. Kamu memperbolehkan kita semua tinggal di sini. Harusnya kamu bicara itu kepada Mas Hanif. Tidak. Mas Hanif tidak akan memperbolehkan kita tinggal di sini. Tanpa persenjuan kamu. Dan aku tahu itu.